Intro Shalom selamat malam Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Bapak dalam surga pada malam hari ini Kami akan mendengarkan firmanmu Bersama dengan kami di dalam nama Yesus Amin Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta Dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari Nyanyian itu selain daripada 144 ribu orang Yang telah ditebus dari bumi itu Wahyu 14 ayat 3 Saya tidak pernah melupakan mimpi saya ketika masih remaja Tidur saya pastinya sangat nyenyak Karena saya benar-benar terbenam dalam mimpi tersebut Dalam mimpi itu saya berada di Jerusalem baru Saat memandang berkeliling Saya melihat jalan-jalan dari emas Penuh orang-orang yang gembira dan kemuliaan bersinar di sekeliling saya Menyadari bahwa saya berada di sana Kesan pertama saya adalah perasaan tak layak Aku tak percaya Allah telah menerimaku di antara semua orang ini Aku yang tak layak ini Suatu perasaan takjub benar-benar melanda saya Lalu suatu kesan yang jauh lebih kuat menggantikan perasaan tak layak itu Suka cita dan rasa syukur memenuhi diri saya Ingin berteriak dan menyanyikan pujian bagi Allah Rasanya saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi Selain hanya ingin mencurahkan rasa terima kasih saya kepada Yesus Yang membuat semua itu mungkin Yesus, nama yang mengagumkan Pribadi yang luar biasa Dan saya menyanyikan betapa mulia kasih karunianya Hingga saya terbangun Sekarang saya belajar untuk memuji dia Sebelum berada di surga Atas apa yang telah dilakukan bagi saya Konsep tentang nyanyian baru tidak dimulai di dalam kitab wahyu Itu adalah tema umum di dalam Masmur Menariknya, dimanapun konsep ini muncul Itu selalu sebagai tanggapan terhadap keselamatan dari Allah yang agung Masmur 40 ayat 4 menyatakan Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Lalu pada ayat 2 dan 3 Diberitahu apa yang mengilhami nyanyian baru itu Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku Dan mendengar teriakku minta tolong Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan Dari lumpur rawah Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menetapkan langkahku Masmur 98 ayat 1 dan 2 mengatakan Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Mengapa? Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan telah memperkenalkan keselamatan Yang daripadanya telah menyatakan keadilan Di depan mata bangsa-bangsa Pemasmur menyanyikan nyanyian baru Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan Terutama menyatakan keselamatannya ke seluruh dunia Pemasmur seringkali mengulangi pola ini Manakala konsep nyanyian baru muncul Itu selalu dimotivasi tindakan penyelamatan Allah yang agung Saat kita tiba di Yerusalem baru Keselamatan yang dari Allah yang akan mengilhami nyanyian baru Dan kita akan menyanyikan nyanyian itu dengan penuh kekuatan Karena akhirnya kita sadar betapa kita telah diselamatkan Semoga perbuatanmu yang besar bagiku mengajarkan syair nyanyian baru pada hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas segala yang kau berikan kepada kami Terima kasih atas segala perbuatanmu yang besar Yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur Dan bersyukur Dan memuji-Mu setiap hari Kami akan beristirahat Kiranya malaikat Tuhan bersama dengan kami pada malam hari ini Mohon ampun akan kesalahan dosa kami Di dalam nama Yesus Amin Terima kasih atas segala